Hanya yang persoalannya adalah Bapak Sek Coba tolong dipekirkan juga Masyarakat Kelurahan Itu juga warga negara Indonesia Sementara Kelurahan itu tidak mendapatkan dana desa Mereka hanya dapat bantuan langsung Dana bantuan langsung itu ada sebesar 366 Ditambah dengan BKK ada 150 per Kelurahan Itu hanya diarahkan untuk fisik Memang kemarin dalam mempersiapkan tim Di tingkat Kelurahan Itu terpaksa kegiatan-kegiatan rutin yang kami ambil Untuk mempergunakan Untuk mensiasati pengadaan ini apa Cuci tangan ember apa segala macam ini Itu saja Sementara masyarakat Kelurahan Mereka juga adalah manusia biasa Sama dengan masyarakat yang ada di desa Ini kalau mereka juga punya pengeluan Kita harus menyikapi dengan cara bagaimana Sehingga mungkin ini juga merupakan catatan Kalau bisa itu dibuat pertimbangan Kepada Bapak Bupati Kepada Bapak Menteri Sosial atau Bapak Presiden Republik Indonesia Lewat pemerintah daerah Masyarakat Kelurahan ini juga tolong dipikirkan Tapi kalau tidak Nanti persoalannya adalah kecemburuan Bukan hanya kecemburuan saja Tapi dampak ikutan lainnya Terjadi akan hal-hal yang tidak diinginkan Bisa saja Terjadi masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah-wilayah Kelurahan Itu bisa saja Yang kita upaya pemerintah untuk Menekan ini laju punya pertumbuhan Masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin ini Disana akan tiba-tiba muncul meledak Disana juga akan bisa timbul hal-hal kekerasan Bisa saja terjadi pencurian Dengan berbagai motif Kekerasan akan bisa saja dilakukan Karena semua Perintah untuk dirumahkan Tidak boleh kemana-mana Tapi syukur Alhamdulillah puji Tuhan Kita masyarakat kecamatan Pulau Pura Kita masih punya akses Walaupun ada pembatasan Tetapi kita masih ada promotor juga ada pegidatan Kita masih bisa melaut Tapi kalau kita semua Tidak ini berarti Ini agak sulit Khusus masyarakat kelurahan Tidak menyinggung toal Kelurahan-kelurahan lain Tapi khusus Kelurahan Pulau Pura Eh Kelurahan Pura Ini menjadi pergumulan kita semua Kira-kira upaya-upaya Atau gila-gila apa yang bisa dilakukan Memang mereka untuk kita arikan ke BLT dana desa Memang mereka tidak dapat dana desa Tapi itu kalau bisa mungkin lewat lintas sektor dan lain-lain Kalau bisa itu mereka diarahkan Kalau bisa itu semua dapat apa PKH kok apapun namanya Atau bantuan sosial jenis lainnya apa Yang bisa menanggulangi Mereka punya Apa Untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Mungkin mereka juga bisa rasakan Tapi kalau tidak Nanti selesai ini Atau dalam perjalanan Menghadapi COVID ini Akan terjadi pengeluhan-pengeluhan Dan pernyataan-pernyataan miring Termasuk kepercayaan terhadap pemerintah Juga mungkin akan bisa bergeser Sehingga Kita jangan melihat kelompok kecil Karena masyarakat kelurahannya Tetapi Mereka juga Adalah bagian dari Masyarakat NKRI ini Terima kasih telah menonton!